Tangis harum mudik gratis Telkomsel Batam, ada yang 22 tahun tidak pulang ke Jawa. Berapa lama berarti gak ketemu sama orang tua di 22 tahun ya Pak? Batam dalam semangat Ramadan dan idul Fitri 1445H, Raffi 2024, Telkomsel Batam menggelar program mudik Happy Telkomsel Poin gratis untuk 200an warga Batam dengan tujuan. Ketanjung Priok, Jakarta. Selengkapnya di Warta Kepri, Po, Aidi. Dua, satu, cheese! Gimana Pak perasaannya Pak? Setelah 22 tahun ya? 2022 kami berangkat ke Batam sampai sekarang. Bapaknya baru, Alhamdulillah adanya 2002 sampai sekarang. Dari 2002 sampai sekarang baru mau pulang. Udah punya cucu baru mau pulang ketemu keluarga di Kampung Halaman. Masya Allah. Kami bersyukur dan terima kasih adanya mudik gratis dari Telkomsel ini sangat-sangat membantu untuk masyarakat Kota Batam. Semoga kedepannya, tahun depan dari Telkomsel bisa membantu masyarakat Kota Batam untuk mengadakan tiket mudik gratis lagi lebih banyak. Amin, Amin. Kalau Bapak, ini udah berapa lama berarti gak ketemu sama orang tua? Udah 22 tahun ya Pak ya? Ya, ini kan. Lagi lah. Nanti kan saya berangkat. Udah berangkat. Insya Allah. Jadi ini nanti, jadi nanti apa pertama kali yang pengen Bapak lakukan pas waktu udah sampai Kampung tuh Bapak pertama kali mau ngapain Pak? Ya, itu udah 2 aja. 2 aja. 2 aja. Karena ada yang ada di. Mampung. Jadi kalau menangkan saya di. Di kepadanya atas ya. Jadi. Luar biasa. Saya sekuriti soalnya ya Pak. Adanya tiket gratis ini sangat membantukan. Tidak bisa pulang ketemu Mbaknya. Karena saya kecil sampai besar. Baru ini muncul jembatin Mbaknya. Apakah yang mau disampaikan kepada Telkomsel? Semoga Telkomsel jaya selalu. Sukses selalu. Berjaya. Di hati masyarakat Batam seluruhnya. Telkomsel. Semoga semakin kedepannya berkabar. Amin. Masyarakat Batam yang betul-betul membutuhkan Mbak. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Masya Allah. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Sekali lagi. Nanti pas pertama kali ketemu anak, apa yang mau dibilang? Jadi sedih. Saya mau peluk. Anak saya sudah berjangan Mbak. Saya mau peluk muji. Anak saya. Mau peluk, mau cium. Pokoknya mau habisin waktu bersama dengan anak ya Bu ya. Masya Allah. Semoga melihat video belajar. Luar biasa. Selamat reuni bersama dengan keluarga ya Bu ya. Semoga nanti bisa berbagi kebahagiaan bersama dengan keluarga ya Bu ya. Sehat selalu. Harus jaga kesehatan. Biar tanggal 8 sehat juga ketemu anaknya. Baik. Masya Allah. Jadi yang berangkat itu kurang lebih 200 pelanggan. Karena memang niat kami ingin berbagi bersama masyarakat Indonesia berusnya Batam. Proyeknya bernama program Heavy Mooting 2024. Ini merupakan minding dan purpose Kalkomsel ingin selalu berbagi bersama kita berkah menuju ke depannya. Dan memang bagian dari upaya kita juga untuk menjadi lebih baik. Menjadi perusahaan yang bisa berbagi bersama masyarakat di sini. Tujuannya memang ke Tanjung Priok. Selain kapal juga kami menyediakan bus yang lewat daerah ke 6 kota. Yang dari Lampung, dari Surabaya, kemudian dari Pasak Malaya, kemudian juga dari Jakarta. Jadi semua bergerak berdampak buat masyarakat di Indonesia. Itu semua tujuannya dari seluruh daerah ke Jakarta dulu ya? Yang kapal laut ada yang Surabaya, ada yang dari Makassar. Mudiknya? Baliknya tidak dilakukan Pak. Jadi yang kami programkan yang mudiknya. Tidak PP lah. Tidak PP gitu kan. Cara mendapatkannya gimana nih Pak? Yang peserbaan ini. Jadi memang ada beberapa metode yang dilakukan oleh teman-teman kondisinya. Kami pilih beberapa pelanggan yang memang membutuhkan Pak. Sebetulnya kami call back. Kebutuhannya ada pulang ke daerah Jakarta. Berkini berkenan kami pulang langsung menjadi pelanggan mudik pada hari ini. Ini yang pertama ya di Batam Pak? Di Batam yang pertama. Baru pertama kita lihat semenjak beberapa tahun. Dan ini kelihatan ada yang terharu ya? Oh iya Pak. Bapak nangis nggak tadi? Ya karena memang ini bagian dari upaya kita berbagi begitu ya. Karena nggak nyangka juga ada hampir 16 tahun, 22 tahun yang belum pulang ketemu keluarga. Berasa banget ya Pak. Kita aja nggak pulang sehari, ratanya gimana gitu ya. Ini hampir puluhan tahun bener-bener membuat emosional. Artinya akan ada terus tahun depan? Insya Allah Pak. Jadi kami akan berupaya lebih baik lagi. Jadi yang hari ini akan kami perbaiki lagi untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Pak Pak. Terima kasih Pak Pak.